Selepgram Candrika Cika ditangkap polisi, usai kedapatan melakukan pesta narkoba jenis ganja mengandung tetrahidrokanabinol atau THC di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada selasa 23 April 2024. Selain Candrika Cika, ada lima orang lainnya yang turut ditangkap dan salah satunya adalah atlet e-sport Herlin Juliansyah alias Jeksi. Saat di gelandang, keenam orang tersebut langsung dilakukan pemeriksaan dan tes urin untuk membuktikan apakah mereka mengkonsumsi narkoba. Nyatanya mereka terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Akibat perbuatannya, Cika bersama dengan lima rekannya dicerat dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, polisi juga mengembangkan barang bukti berupa rokok elektrik yang didalamnya berisi kandungan narkotika jenis ganja bentuk cair. Bekasan narkoba Polres Betro Jakarta Selatan AKP Reska mengatakan, Candrika Cika, mantan dari Torik Halilintar itu, sudah mengkonsumsi narkoba jenis ganja selama setahun. Berdasarkan pengakuan para tersangka, termasuk Cika, Reska, mengatakan mereka mengkonsumsi narkoba murni karena pergaulan dan tidak ada doping. Reska menyebut cara Cika CS mengkonsumsi ganja adalah modus baru, yaitu menggunakan liquid vap. Dia menjelaskan para tersangka mengkonsumsi barang haram tersebut secara bergantian dengan menggunakan padfib. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.